Oh, sepertinya Qiyu Tian telah menguasai sebagian esensinya. Lumayan, alam pedang daunnya telah meningkat lagi. Bimbinganku tidak sia-sia. Feng Wuchen sedikit terkejut, tetapi senyum muncul di wajahnya. Apa yang terjadi dengan pedang Qiyu Tian tadi? Sungguh mengerikan. Tidak heran Qiyu Tian berkata dia akan baik-baik saja dalam pertarungan satu lawan satu. Jian Chou bertanya dengan kaku. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Qiyu Tian. Ini di luar pemahaman kita, Qiyu Bufan berkata dengan linglung, seolah-olah dia sangat ketakutan. Feng Wuchen tersenyum dan tidak menjawab. Apakah wilayah pedang daun kakak Qiyu Tian sudah begitu mengerikan? Yan Hu dan yang lainnya juga terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat pedang Qiyu Tian. Apakah itu niat pedang? Ye Qingyu juga terkejut. Pedang itu terlalu cepat. Ye Qingyu dan yang lainnya bahkan tidak berani memastikan apakah itu adalah niat pedang. Namun bagaimana niat pedang bisa menyakiti orang? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Hati-hati, Tetua Agung. Niat pedang Qiyu Tian sangat mengerikan. Itulah perwujudan niat pedang. Ji Zifeng dengan cepat mengingatkan melalui transmisi suara. Terwujudnya niat pedang. Xiao Hu Ji terkejut. Suara mendesing. Teknik gerakan yang sangat mengerikan digunakan. Sebelum ada yang bisa mengerti, Qiyu Tian sudah muncul di depan Xiao Hu Ji. Cepat sekali. Seru dewa abadi kuno Yan Chen. Saya bahkan tidak bisa mendeteksinya. Si Xuan Ming terkejut sekali lagi. Hatinya bergejolak. Dia tidak percaya bahwa Qiyu Tian telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Sungguh teknik gerakan yang hebat. Ji Zifeng dan Ying Gao Han menoleh secara mekanis. Bahkan orang sekuat Ji Zifeng dan yang lainnya tidak dapat langsung mendeteksinya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya teknik gerakan Qiyu Tian. Qiyu Niu menatap putranya dengan kaget. Dia tidak menyangka Qiyu Tian bisa menyembunyikan gerakan mengerikan seperti itu. Qiyu Tian mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Hu Ji dan berkata dengan dingin, coba katakan itu lagi. Perkataan Qiyu Tian sangat mendominasi. Semua orang terkejut. Xiao Hu Ji sangat marah. Sebagai tetua agung kuil langit berkobar, kapan dia pernah diancam dengan pedang yang diarahkan ke dahinya. Kapan dia dipandang rendah seperti ini. Surga tahanan. Hu Ji yang riang menggertakkan giginya, wajah tuanya berkedut. Qiyu Tian tetap tidak tergerak, wajahnya sudah dingin dan tanpa emosi. Desir. Qiyu Tian tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan niat pedang yang samar-samar terlihat melesat keluar dengan aura kehancuran. Itu benar-benar perwujudan dari niat pedang. Xiao Hu Ji berseru kaget, dan buru-buru menyalurkan semua kekuatan kunonya. Ledakan. Berdengung. Saat Xiao Hu Ji mengaktifkan kekuatan kuno, terjadi ledakan keras dan Xiao Hu Ji terpental. Dia benar-benar dapat menekan kekuatan kuno tetua ini. Xiao Hu Ji berkata dalam hatinya dengan ketakutan. Bahkan tetua agung pun tidak bisa menghentikannya. Ji Zifeng menatap Qiyu Tian seolah sedang menatap monster. Bagaimana ini mungkin, Gu Chang Ching tercengang. Xiao Hu Ji terpental hanya dengan satu serangan, bagaimana dia akan menghancurkan jiwa naga. Para petinggi berbagai kekuatan besar sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Niat pedang itu sangat mendominasi. Benar-benar tak terkalahkan. Saudara Qiyu Tian, bunuh bajingan tua ini. Pancing keluar para master kuil Blasing Sky yang menyebalkan itu dan bunuh mereka semua. Geram Yan Hu dengan marah. Bajingan tua ini berani menghina ketua tertinggi. Lupakan saja tentang pergi hidup-hidup hari ini. Aoh Zu menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Desir. Qiyu Tian tiba-tiba menginjak kehampaan dan melesat keluar bagaikan kilat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Hu Ji dan menebas dengan pedangnya lagi tanpa gerakan apapun. Ekspresi Xiao Hu Ji berubah drastis. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung dan dengan paksa memutar tubuhnya untuk menghindari serangan Qiyu Tian. Xiao Hu Ji menginjak kekosongan dan segera mundur, wajah tuannya tampak garang. Memukul. Huff. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan kuno lainnya. Xiao Hu Ji menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan kuno yang mengerikan. Dia kemudian berteriak, Segel. Saat Xiao Hu Ji berteriak, ruang hijau langsung menjebak Qiyu Tian. Kekuatan Dewa Luar Angkasa, kaisar jahat yang tersembunyi itu mengerutkan kening saat sedikit ketakutan melintas di mata tuanya. Kekuatan Dewa Luar Angkasa, Feng Wu Chen sedikit terkejut. Saat Xiao Hu Ji mengaktifkannya, Feng Wu Chen melihatnya. Kekuatan Dewa Luar Angkasa, Jian Chou dan yang lainnya terkejut. Feng Wu Chen berseru, orang tua ini tidak sederhana. Aku telah meremehkannya. Di dalam ruang hijau, Qiyu Tian menebas dengan pedangnya, tetapi niat pedang yang mengerikan tidak mampu mengguncang ruang tersebut. Bukan saja tidak mampu mengguncang angkasa, tetapi juga seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan. Qiyu Tian mengerutkan kening dan berpikir, Aku tidak merasakan dampaknya. Apakah sudah dimakan? Bagaimana ini mungkin? Tidak bisa dipatahkan. Pelindung Tian Hen berseru sambil membelalakkan matanya. Kaisar abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bukannya tidak bisa dipatahkan, tetapi serangan Qiyu Tian dialihkan oleh kekuatan Dewa Ruang Angkasa Xiao Hu Ji. Serangan itu tidak mengenai ruang angkasa. Benda tua ini masih memiliki kekuatan kuno yang begitu kuat. Seru Cu Si. Apa? Itu tidak bisa menembus ruang. Seru Jian Chou. Pedang Qiyu Tian sangat kuat, tetapi tidak dapat menghancurkan ruang milik Xiao Hu Ji. Tuan Besar, apa yang harus kita lakukan? Bing Wu bertanya dengan cemas. Kemenangan sudah di depan mata mereka, tetapi perubahan mendadak itu membuat mereka lengah. Huff, jangan buang-buang energimu. Di hadapan kekuatan Dewa Ruang Angkasa Tetua ini, tidak peduli seberapa kuat niat pedangmu, itu tidak dapat menghancurkan ruang angkasa tetua ini. Jangan pernah berpikir untuk keluar, kata Xiao Hu Ji dingin. Xiao Hu Ji menatap Qiyu Niu dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, Qiyu Niu, Yan Hu, dan yang lainnya terperangkap di ruang independen. Ruang-ruang itu muncul entah dari mana, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Yan Hu dan yang lainnya menyerang dengan gila-gilaan, tetapi permukaan ruang itu seperti permukaan laut. Berguling sedikit sebelum kembali normal. Perasaan yang aneh, serangan kita tidak berguna, Yan Hu mengerutkan kening. Energi kita tampaknya telah terserap, kata Chu Sitian dengan kaget. Semua serangan mereka seperti batu yang tenggelam ke lautan, dan energi mereka langsung hilang. Penguasa abadi kuno Yan Chen berkata dengan cemas, ini merepotkan. Semua serangan kita telah dialihkan oleh kekuatan Dewa Angkasa. Kekuatan Dewa Angkasa Xiao Hu Ji sangat mengerikan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak takut pada ras mimpi buruk, kata Penatua He Qing dengan serius. Kalau begitu, bukankah Kiyu Tian dan yang lainnya tidak akan bisa keluar? Pelindung Tianhen bertanya dengan panik. Sangat sulit, penguasa abadi ini juga tidak berdaya, penguasa abadi kuno Yan Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Hu Ji, benda tua itu, ternyata memiliki kekuatan kuno yang sangat kuat. Si Suan Ming mengerutkan kening dalam-dalam, seolah ingin segera merebutnya. Kiyu Tian dan yang lainnya terjebak. Jika penguasa jiwa naga tidak segera muncul, mereka pasti akan mati, kata Sing Wuying dengan nada gembira. Kiyu Niu dan yang lainnya terjebak, dan orang-orang dari persekutuan pil abadi bersorak kegirangan. Kali ini, tidak seorang pun dari mereka boleh berpikir untuk melarikan diri. Bahkan jika penguasa jiwa naga datang, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan mereka, kata Ye Hong Yun dengan gembira. Aku benar-benar ingin melihat siapakah penguasa jiwa naga, kata penguasa abadi kuno King Yan dengan dingin sambil menyepitkan mata tuanya. Huff, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka datang. Kata penguasa abadi kuno Dong Yan dengan dingin. Dia akhirnya merasa lega. 3.262 Di dalam ruang hijau, Kiyu Niu dan para patriark lainnya juga mencoba menyerang. Namun hasilnya sama saja dengan Yan Hu dan yang lainnya. Kekuatan mereka langsung lenyap. Kekuatan dewa luar angkasa ada di mana-mana. Kemana pun kita menyerang, kekuatannya akan teralihkan. Kita tidak bisa menembus ruang angkasa. Kiyu Niu mengerutkan kening. Kita benar-benar terjebak di luar angkasa. Serangan apapun akan kehilangan efeknya. Suepiton berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kekuatan luar angkasa yang begitu kuat. Kekuatan dewa angkasa milikku berada di luar imajinasimu. Wajah tua Xiao Huji dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Kekuatan dewa luar angkasa Xiao Huji jauh lebih kuat dari kekuatan kuno. Kecuali jika ada yang menyerang ruang dari luar dan memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan selalu terjebak di dalam. Ji Zifeng mencibir. Patriar Kiyu Niu, kematianmu sudah di sini. Ying Gao Han mencibir dengan bangga. Ia merasa lega karena tidak harus menghadapi Kiyu Tian yang menakutkan. Wajah Kiyu Niu dingin, dia tidak berbicara, dan tidak panik. Tetua agung Kuil Blazing Sky hanyalah seorang pengecut. Kuil Blazing Sky tidak seberapa. Kata Kiyu Tian dingin. Sarkasmanya terlihat jelas. Bajingan tua, apa gunanya menjebak kita? Bukankah Blazing Sky serin sangat kuat? Kalau kamu punya nyali, biarkan kami keluar dan bertarung lagi. Yan Hu memarahi dengan nada meremehkan. Kau tidak bisa mengalahkan kami, jadi kau menggunakan ruang untuk menjebak kami. Kuil Blazing Sky benar-benar tidak tahu malu. Apakah kau tidak takut ditertawakan oleh kekuatan besar dunia abadi kuno? Chu Sitian mencibir. Huff, kamu sedang mencari kematian. Xiao Wuji berkata dengan keras. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan auranya meledak, memadatkan kekuatan dewa ruang angkasa yang mengerikan. Xiao Wuji menggunakan seluruh kekuatan dewa angkasanya. Aura yang sangat mengejutkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kekuatan dewa luar angkasa? Si Suan Ming ketakutan, tetapi matanya dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak sabar untuk mengambil kekuatan dewa ruang angkasa untuk digunakan sendiri. Sayangnya, Si Suan Ming tidak memiliki kemampuan itu. Qiyun Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Kaisar abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening dan menatap Feng Wu Chen. Dia mendapati bahwa Feng Wu Chen masih tenang. Penguasa abadi kuno, kita masih harus membantu di saat kritis ini. Tetua Agung He Qing berkata dengan sungguh-sungguh. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengangguk sedikit. Ini adalah suatu keharusan. Dia harus berdiri di pihak Feng Wu Chen. Karena jika dibandingkan dengan para ahli dewa kuno bergelar, perbedaan antara faksi kuno dan para ahli dewa kuno bergelar bagaikan langit dan bumi. Huf, huf. Di ruang hijau, kekuatan ilahi penghancur yang tak terbayangkan meledak, menyebabkan Qiyun Yu dan Qiyu Tian memuntahkan darah. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan ilahi spasial yang ganas ini. Dari sini terlihat betapa dahsyatnya kekuatan luar angkasa. Melihat kejadian ini, para pakar dari berbagai kekuatan menjadi takut setengah mati. Sungguh kekuatan ilahi yang luar biasa, kata Qiyun Yu dengan kaget. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak mampu menahannya. Bajingan tua, hanya itu saja yang kau punya. Kekuatan ilahi spasialmu juga tidak seberapa. Yan Hu mencibir dengan nada mengejek. Bajingan tua, kau tidak cukup kuat. Kau tidak bisa membunuh kami. Ayo, terus serang kami. Gunakan lebih banyak kekuatan. Ao Zhu mencibir dengan nada meremehkan. Selain empat leluhur dan Qiyu Tian, Qiyu Tian, Yan Hu, dan yang lainnya langsung pulih. Para ahli dari berbagai kekuatan sangat terkejut. Mereka memandang Qiyu Tian dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah monster. Mengapa aku tidak segera pulih? Qiyu Tian tersenyum pahit dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mengapa mereka langsung pulih? Ying Gauhan mengerutkan kening dalam-dalam, tidak dapat mengerti. Xiao Wu Ji menggertakkan giginya. Wajah tuanya sangat muram, dan paru-parunya hampir meledak. Dia berharap bisa mencabik-cabik Yan Hu dan yang lainnya. Sayangnya, Xiao Wu Ji tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tubuh yang tidak dapat mati bukanlah sesuatu yang dapat dibunuhnya. Kau bisa pulih sepenuhnya, tetapi Qiyu Tian dan yang lainnya tidak bisa. Tampaknya ruang tetua ini telah menghalangi mantra panggu dari Master Jiwa Naga. Master Jiwa Naga tidak punya pilihan selain muncul. Kata Xiao Wu Ji dingin sambil tersenyum mengejek. Ruang Xiao Wu Ji memang telah menghalangi kekuatan alam abadi Feng Wuchan. Ini cukup untuk memaksa Feng Wuchan muncul. Tuanku, Qiyu Tian dan yang lainnya tidak dapat keluar dari ruang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jian Chou bertanya dengan cemas, telapak tangannya berkeringat. Tuanku, apakah Anda punya cara untuk keluar dari angkasa? Keempat pemimpin pelan tidak memiliki tubuh yang abadi. Ning Tian Cheng juga bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Feng Wuchan tersenyum tipis. Begitu Feng Wuchan selesai berbicara, Xiao Wu Ji mencibir, Tuan Jiwa Naga, apakah kamu masih tidak mau muncul? Baru saja, karena perkataan tetua ini, mereka memarahi tetua ini sampai kepalanya berlumuran darah. Kau tidak berencana menyelamatkan mereka. Orang tua, selama seseorang memiliki kekuatan yang lebih besar darimu, mereka seharusnya bisa keluar dari ruangmu, kan? Kata Kiyutian dingin. Begitu Kiyutian mengatakan itu, semua orang menoleh menatapnya dengan kaget. Bisakah Kiyutian keluar dari ruang angkasa? Mungkinkah Kiyutian menyembunyikan kekuatan yang lebih besar dari Xiao Wu Ji? Tidak mungkin itu tidak normal, kan? Kekuatan yang lebih besar dari kekuatanku memang dapat keluar dari ruang angkasa, tetapi apakah kamu memilikinya? Serangan niat pedangmu tidak berpengaruh sama sekali. Xiao Wu Ji mencibir, tidak khawatir sedikitpun. Kau akan segera tahu, kata Kiyutian dingin saat ia hendak mengaktifkan susunan di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Kiyutian, jangan gunakan kekuatan formasi itu dulu. Suara Feng Wuchen segera terdengar. Iya, Kiyutian menjawab dengan hormat dan segera melupakan pikiran itu. Tuan Jiwanaga, jika kau tidak menunjukkan dirimu, maka aku tidak akan bersikap sopan lagi. Xiao Wu Ji berkata dengan dingin saat kekuatan spasial yang mengerikan diaktifkan. Sekali lagi, kekuatan spasial yang mengerikan muncul di ruang empat pemimpin klan. Xiao Wu Ji sedang mencari kematian. Penguasa abadi kuno Yan Chen menggelengkan kepalanya. Kuil Blazing Sky tidak akan sanggup menanggung akibat dari kemarahan Lord Feng. Pelindung Tianhen berkata dengan dingin. Dia tidak sabar untuk melihat akhir dari Kuil Blazing Sky. Keempat pemimpin klan tidak dapat pulih dari luka-luka mereka. Menghadapi kekuatan spasial yang mengerikan lagi, Kiyuniu mungkin tidak akan mati, tetapi dia pasti akan terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tiga pemimpin klan Harimau Suan Ming kemungkinan besar akan mati di tempat. Begitu Xiao Wu Ji berkata demikian dan bersiap menyerang, para ahli dari berbagai kekuatan kembali menatap ke langit. Mungkinkah Master Jiwa Naga takut mati dan tidak berani keluar? Dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Omong kosong apa Dragon Soul Master? Ku rasa reputasinya tidak pantas, Bajingan tidak kompeten. Sepertinya dia takut dengan kekuatan suci tetua Wu Ji dan tidak berani menunjukkan dirinya. Dia hanya bisa melihat mereka mati. Para ahli dari persekutuan pil abadi mulai mengejeknya. Dasar bodoh, Kiyu Tian, Yan Hu, dan yang lainnya menggertakkan gigi. Wajah mereka garang dan mereka sangat marah. Berengsek, apakah mereka mencari kematian? Jian Chou menggertakkan giginya dan meledak. Berdaulat, aku tidak tahan lagi. Ning Tian Cheng menggertakkan giginya dan menatap Feng Wu Chen. Sekilas pandang, Feng Wu Chen sudah menghilang. 3263. Kakak Jian Chou, Tuan sudah mulai bergerak. Ning Tian Cheng tertegun sejenak sebelum dia berseru kegirangan. Karena Xiao Wu Ji ingin mati, Guru pasti akan memenuhi keinginannya. Wajah Jian Chou dipenuhi dengan kekejaman. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apakah Guru benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghadapi Xiao Wu Ji? Bing Wu diam-diam ragu. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Feng Wu Chen. Tidak peduli seberapa cepat kultifasi Feng Wu Chen meningkat, mustahil baginya untuk mencapai level puncak 9 bintang kuno yang mulia abadi. Karena dia tidak bisa mencapai level itu, bagaimana dia bisa menghadapi Xiao Wu Ji dan yang lainnya? Dengan ancaman berulang-ulang dari Xiao Wu Ji dan begitu banyak orang yang menonton, jika Feng Wu Chen tidak menunjukkan dirinya, bukankah orang-orang akan menertawakan penguasa jiwa naga karena takut mati? Terlebih lagi, Feng Wu Chen tidak bisa hanya menyaksikan Qiyuniu dan tiga leluhur lainnya terbunuh, bukan? Yang mulia Dewa Kuno Yang Mulia, Yang Mulia Feng telah bergerak, pelindung Tianhen berkata dengan hormat ketika dia merasakan Feng Wu Chen telah menghilang. Mem, Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen mengangguk sedikit. Dia sudah merasakannya. Aku ingin membuka mataku dan melihat apa yang akan terjadi pada Xiao Wu Ji dan yang lainnya, tetua agung He Qing mencibir. Panglima tertinggi, Tuan telah bergerak, kata Qin Qingyuan dengan hormat melalui transmisi suara. Ye Qingyuan menundukkan kepalanya dan melihat Feng Wu Chen telah menghilang. Senyum muncul di wajahnya. Di atas kekosongan, Yan Hu, Chu Sitian dan yang lainnya memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Kau sendiri yang mengurusnya, Qiyuniu menggelengkan kepalanya. Xiao Wu Ji mengerutkan kening. Dia sudah merasakan ekspresi anggota jiwa naga dan wajah tuannya berubah serius. Para ahli dari berbagai faksi juga merasakan ekspresi bangga di wajah para anggota jiwa naga dan ekspresi mereka berubah serius. Pada saat ini, aura ruang itu tampaknya telah memadat. Apakah itu akan datang? Ji Zifeng mengerutkan kening dalam-dalam. Anak nakal ini hanyalah dewa emas dari surga yang meliputi segalanya. Aku sangat penasaran bagaimana dia akan menghadapi Xiao Wu Ji dan yang lainnya. Kata Tang Chen Xin sambil mengerutkan kening. Berbagai kekuatan utama alam abadi kuno tidak tahu bahwa Feng Wu Chen adalah penguasa jiwa naga. Meskipun basis kultifasi Feng Wu Chen tidak setinggi itu, ia memiliki seni pangu yang kuat. Ia bahkan dapat langsung mengembalikan Quniu dan yang lainnya ke kondisi puncak mereka. Ia tidak dapat diremehkan, kata Kaisar jahat dengan sungguh-sungguh. Tang Chen Xin mengangguk sedikit dan berkata, Sejujurnya, ini pertama kalinya aku tidak berani meremehkan seorang junior. Itu akan datang, Gu Chang Ching tiba-tiba mengerutkan kening. Wajah tuannya langsung dipenuhi dengan ketakutan yang kuat. Tubuhnya bergetar hebat dan dia merasa tidak berdaya. Sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan jiwa? Tetua Agung Heqing ketakutan, dan wajah tuannya dipenuhi dengan rasa takut dan kesakitan. Melihat ketakutan yang tak terkendali dari Tetua Agung Heqing, wajah tua yang mulia dewa kuno Yang Chen menjadi sangat muram. Ini adalah, wajah tua Xiao Wu Ji tiba-tiba berubah. Wajah tuannya yang ketakutan membeku di tempat saat dia merasakan monster besar mendekat. Ji Zifeng dan Ying Gao Han mengerutkan kening dalam, dan wajah tua mereka menjadi lebih serius. Itu dia, Yang Mulia Abadi King Ran dan Yang Mulia Abadi Dong Yan berseru bersamaan. Mata tua mereka terbuka lebar, dan mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Ketakutan ini datang dari lubuk hati mereka. Menguasai, orang misterius yang kita temui di alam dewa abadi adalah penguasa jiwa naga. Auranya aneh sekali, kata Yang Mulia Abadi Dong Yan dengan ketakutan yang amat sangat seolah-olah dia telah melihat hantu. Kekuatan macam apa ini? Gu Changqing berkata dengan ngeri. Tubuh jiwanya bergetar hebat, dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke lapisan neraka ke-18. Apa ini? Si Ngoying tiba-tiba gemetar ketakutan. Wajah tuanya sepucat kertas, dan dia menjadi sangat lemah dalam sekejap. Pena tua agung, ada apa? Si Suan Ming mengerutkan kening dan bertanya. Melihat ekspresi Si Ngoying yang sangat ketakutan, dia juga panik. Si Ngoying berkata dengan ngeri, kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa tetua ini benar-benar menyerah. Apa? Si Suan Ming terkejut. Apa yang terjadi? Tang Chen Xin, Kaisar Jahat, dan para ahli lainnya tercengang. Pada saat ini, para alkemis dari berbagai kekuatan merasakan kekuatan misterius yang tak terbayangkan, yang bahkan lebih kuat daripada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa mereka ditekan tanpa ampun. Bahkan alkemis terkuat di dunia abadi kuno, Gu Changqing, tidak dapat menahannya saat ini. Dia bahkan merasakan tubuh jiwanya ketakutan. Ini hanyalah penekanan aura leluhur kekuatan jiwa. Melihat ketakutan luar biasa yang dialami Xiao Wu Ji dan Gu Changqing, Qi Yutian, Yan Hu dan yang lainnya semakin menertawakannya. Xiao Wu Qi Pada saat ini, di atas kota abadi bulan surgawi, terdengar suara dingin yang dipenuhi keagungan yang tak tertandingi. Itu memberi orang perasaan bahwa itu berada di atas segalanya. Hah! Xiao Wu Ji memuntahkan setegup darah hanya karena memanggil namanya. Suara Feng Wu Chen membawa aura leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi. Xiao Wu Ji sama sekali tidak dapat menahannya. Tetua Agung, Ji Zifeng dan Ying Gao Han terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mata tua Gu Changqing hampir jatuh. Dia belum pernah merasakan ketakutan yang begitu kuat sebelumnya. Si Suan Ming dan para ahli dari berbagai golongan tercengang. Mereka semua menatap Xiao Wu Ji yang sedang memuntahkan darah. Bahkan kaisar jahat, Tang Chen Xin, dan yang lainnya yang bersembunyi di kegelapan pun tercengang. Mereka membeku dan tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana seorang dewa emas sempurna dapat menyakiti Xiao Wu Ji hanya dengan membuka mulutnya. Bahkan para ahli jiwa naga dan raksasa pun terkejut. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan bagaimana Feng Wu Chen melakukannya. Tuanku, bagus sekali. Jian Chou, Ning Tian Cheng, dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. Tuanku, bagaimana dia melakukannya? Sukubus ungu, yang bersembunyi dalam kegelapan, sudah tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saat dewa jiwa naga membuka mulutnya, Xiao Wu Ji memuntahkan darah. Apakah ini akting? Hanya seorang alkemis yang bisa merasakan teror leluhur kekuatan jiwa. Meskipun leluhur kekuatan jiwa yang sombong tidak dapat menandingi kekuatan jiwa Xiao Wu Ji, dia dapat mengabaikan kekuatan jiwa Xiao Wu Ji dan menyerang tubuh jiwanya secara langsung. Xiao Wu Ji, apakah kamu merasa takut dan putus asa? Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang, kata Kiun Yu dingin sambil menatap Xiao Wu Ji. Bajingan tua, bagaimana rasanya? Bukankah ini sangat nyaman? Teriak Yan Hu dengan gembira. Dengan kehadiran tuan kita di sini, sudah terlambat bagimu untuk menyesal, kata Ao Zhu dengan nada mengejek. Suara mendesing. Di atas kehampaan, sebuah sosok muncul dari udara tipis. Sosok itu adalah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen saat ini adalah seorang pria bertopeng. Jelas, dia tidak ingin berbagai golongan mengetahui identitasnya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tampak menahan nafas saat mata mereka tertuju pada Feng Wu Chen. Kau, kau adalah penguasa jiwa naga. Xiao Wu Ji bertanya sambil menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Dia merasakan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung menyelimuti dirinya. Aku adalah penguasa jiwa naga. Suara Feng Wu Chen yang dingin dan tanpa emosi membuat hati semua orang bergetar. 3264 Salam, Tuanku. Saat Feng Wu Chen muncul, jiwa naga dan raksasa berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Dia bertopeng, jadi saya tidak tahu siapa dia. Dia terlihat sangat muda. Dia bersembunyi dengan sangat baik. Aku tidak bisa merasakan apapun. Tidak ada fluktuasi energi. Aku tidak bisa melihat basis kultivasi penguasa jiwa naga. Apakah dia penguasa jiwa naga? Kenapa dia bertopeng? Apakah dia takut orang lain akan mengetahui identitasnya? Para ahli dari berbagai golongan berdiskusi dengan suara pelan. Mereka diam-diam kecewa karena tidak dapat melihat wajah asli penguasa jiwa naga. Ku dengar kau mencariku. Feng Wu Chen bertanya dengan dingin sambil menatap Xiao Wu Ji. Tubuh Xiao Wu Ji bergetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah menyesalinya. Menghadapi sosok menakutkan seperti Feng Wu Chen, bahkan jiwanya pun gemetar. Dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Sekali dia melakukannya, konsekuensinya akan mengerikan. Apakah kau sedang memamerkan kepadaku seberapa hebat kekuatan ilahi spasial milikmu? Feng Wu Chen bertanya lagi dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Wu Chen sudah muncul di depan ruang tempat Qi Yu Tian terperangkap. Teknik agung seribu ilusi milik Feng Wu Chen telah dikembangkan hingga mencapai kesuksesan besar. Dapat dikatakan bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Semua ahli yang hadir, termasuk kaisar jahat dan Tang Chen Xin, tidak langsung menyadarinya. Apa? Wajah tua Xiao Wu Ji berubah lagi. Dia menoleh dengan susah payah. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan gerak macam apa ini? Tidak ada pergerakan udara dan tidak ada suara. Jika aku tidak melihatnya secara tidak sengaja, aku tidak akan menyadarinya sama sekali. Kaisar jahat terkejut dan mata tuanya membelalak. Bagaimana seorang Dewa Mas Daluo bisa memiliki keterampilan gerakan yang begitu kuat? Bola mata Tang Chen Xin hampir jatuh. Sungguh mengejutkan. Sungguh keterampilan gerak yang hebat. Jauh lebih kuat dari kemampuan gerakan Qiyu Tian. Ying Gao Han ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Saya sama sekali tidak menyadarinya. Sudah sampai tingkatan berapa kultifasi Lord of Dragonsoul. Siang Yuantian berkata dengan ngeri. Dia tercengang. Kapan dia? Si Suan Ming tercengang. Teknik gerakan Lord Feng sangat kuat sehingga berada di luar imajinasi kita. Kecepatan dan lintasan gerakannya benar-benar tidak dapat dipahami. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening. Akan tetapi, saat para pakar dari berbagai kekuatan merasa sangat terkejut, adegan berikutnya dapat dikatakan telah membuat mereka semua ketakutan. Retakan. Feng Wu Chen perlahan mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk ruang yang diciptakan Xiao Wu Ji. Tiba-tiba, terdengar suara retakan saat ruang itu hancur. Dengan satu titik jarinya, dia menerobos ruang dahsyat yang dibentuk oleh kekuatan ilahi spasial. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Semua orang yang hadir tercengang. Seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik imobilisasi tubuh pada mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Para ahli jiwa naga dan raksasa, termasuk yang mulia jiwa naga yang kuat, semuanya terkejut dengan tindakan Feng Wu Chen. Mereka tidak dapat memahaminya. Walaupun mereka tahu kalau Feng Wu Chen sangat menakutkan, mereka tidak tahu kalau dia sebegitu menakutkannya. Terima kasih, tuanku. Kiyu Tian menangkupkan tinjunya dengan hormat dan membungkuk. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, untuk dapat memahami manifestasi niat pedang, tampaknya kamu telah bekerja sangat keras dalam kultifasimu. Bagus sekali. Semua ini berkat bimbingan tuanku sehingga aku memiliki kesempatan untuk memahami perwujudan niat pedang, kata Kiyu Tian penuh hormat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, manifestasi niat pedangmu belum terbentuk. Masih sangat sulit untuk menggunakannya. Berusahalah keras dalam kultifasimu, dan kamu pasti akan dapat mengolahnya hingga mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun. Baik, tuanku, tuanku, jawab tahanan surga dengan hormat. Detik berikutnya, pemandangan yang lebih ajaib pun muncul. Di depan ruang tempat Kiyu Niu, keempat pemimpin klan, Yan Hu, dan yang lainnya terjebak, sosok Feng Wu Chen muncul dari udara tipis. Ini bukan tiruan, juga bukan ilusi. Itu adalah Feng Wu Chen sendiri. Seberapa mengerikankah kecepatan ini? Retak, retak. Dengan ketukan ringan, ruang yang dibentuk oleh kekuatan ilahi spasial hancur seperti tahu. Seolah-olah tidak ada. Luka Kiyu Niu, keempat pemimpin klan, dan Chu Sitian langsung sembuh. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tercengang. Ini adalah karya dewa. Apakah ini kekuatan dewa spasialmu? Bukankah itu terlalu murahan? Kau menggunakan ini untuk memaksaku menunjukkan diriku. Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Xiao Wu Ji tercengang. Dia belum pernah melihat makhluk yang begitu mengerikan. Kekuatan ilahi spasial itu mengerikan. Bahkan jika mimpi buruk iblis ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkannya dengan satu ketukan seperti Feng Wu Chen. Kekuatan ilahi spasial tetua agung sangat lemah di hadapannya. Bahkan kepala balai tidak dapat melakukan ini. Seberapa kuatkah dia? Ji Zifeng menatap Feng Wu Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Apakah penguasa jiwa naga benar-benar menakutkan? Ying Gao Han tercengang. Terlalu mengerikan. Ternyata ada kehidupan yang mengerikan di dunia abadi kuno. Dewa macam apa penguasa jiwa naga itu? Si Yang Yuan Tian berkata dengan gemetar. Kekuatan yang mengerikan. Tak disangka aku ingin melawan penguasa jiwa naga. Si Swan Ming berkata dengan ngeri. Melawan ahli yang mengerikan seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Serangan Feng Wu Chen telah sepenuhnya mengubah pemahaman mereka. Teknik gerakannya tidak dapat dipahami. Kekuatannya juga tidak dapat dipahami. Kekuatan semacam ini membuat mereka merasa tidak berdaya. Mereka bahkan merasa bahwa mereka semua adalah semut di hadapan Feng Wu Chen. Yang Mulia Jiwa Naga, dengarkan perintahku. Kata Feng Wu Chen dengan anggun. Bawahanmu ada di sini. Kiyu Tian dan dewa perang lainnya berlutut dengan hormat. Us-us. Pada saat yang sama, sekitar 200 dewa abadi kuno Yang Mulia Jiwa Naga dan ratusan dewa kaisar kuno Yang Mulia Jiwa Naga yang bersembunyi di kegelapan muncul pada saat yang sama. Gelombang aura yang mengerikan menyapu dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Barisan itu sangat mengerikan, dan sudah pasti mencapai level kekuatan Transcendent. Tidak ada yang kalah dari kekuatan Transcendent manapun, termasuk istana abadi kuno. Salam, Tuan Tertinggi, Yang Mulia Jiwa Naga berlutut dengan hormat di kehampaan saat suaranya yang nyaring bergema melalui kehampaan. Ini, inikah kekuatan Jiwa Naga? Kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari ras raksasa. Ye King Yu tercengang. Jiwa Naga ternyata sangat mengerikan. Kin King Yuan, hantu ganda hitam putih, dan para ahli raksasa lainnya tercengang. Kekuatan Jiwa Naga menjadi semakin mengerikan. Ini sudah melampaui balai penguasa kuno terlalu jauh. Si Suan Ming berkata dengan kaget. Sulit membayangkan bahwa Jiwa Naga telah menjadi begitu kuat begitu cepat. Tetua Agung Suan Yue berkata dengan kaget, hanya dalam waktu singkat, Jiwa Naga telah menjadi lebih kuat lagi. Jiwa Naga telah menunjukkan barisan terkuatnya. Kekuatannya telah sangat mengintimidasi berbagai kekuatan besar. Bagaimana kita harus menghadapi musuh Jiwa Naga? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Bunuh mereka tanpa ampun, teriak Jiwa Naga mulia dengan penuh hormat. Apa akibat menentang Jiwa Naga? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia sangat agung, seolah-olah dia adalah makhluk tertinggi yang berada di atas segalanya. Auranya yang mendominasi membumbung tinggi ke langit. Mati, teriak Jiwa Naga mulia sekali lagi. Persekutuan Pil Abadi adalah musuh Jiwa Naga, jadi mereka adalah musuh Jiwa Naga. Bunuh mereka tanpa ampun, Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Ia, Tuhan yang mahasah. Jiwa Naga yang mulia meraung. Aura pembunuh yang mengerikan meledak pada saat yang sama, membawa serta kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. 3.265 Bunuh tanpa ampun. Qiyu Tian tiba-tiba berteriak. Sang Dragon Soul Venerable mengeluarkan pedang abadi kuno kelas 7 dan menggunakan teknik gerakannya yang kuat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Meskipun jumlahnya kurang dari seribu, mereka membawa aura pasukan. Mereka tak terhentikan dan tak terbendung. Biarkan Ye Hongyun hidup. Bunuh sisanya. Jian Chou segera mengirimkan transmisi suara. Dia harus berhadapan langsung dengan Ye Hongyun. Panglima tertinggi, aku akan mengusirnya. Kaisar Perang mengirimkan transmisi suara. Melihat Dragon Soul Venerable berlari ke arah mereka, para elit dari Immortal Pilgilt menjadi takut setengah mati. Mereka putus asa. Dalam keputus asaan mereka, mereka bahkan tidak berani melarikan diri karena mereka tahu bahwa meskipun mereka melakukannya, mereka tidak akan selamat. Kekuatan Jiwa Naga terlalu mengerikan. Sudah berakhir, kita mati. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan kita. Kita tidak sebanding dengan Yang Mulia Jiwa Naga. Mengapa Yang Mulia Master Dongyan membalas dendam? Mengapa dia memprovokasi Jiwa Naga? Kita mati. Kita tidak bisa melarikan diri. Penguasa Jiwa Naga terlalu mengerikan. Para elit dari Persekutuan Pil Abadi telah sepenuhnya menyerah untuk melawan. Menguasai, Yang Mulia Senior Dongyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Hongyun sudah kehilangan akal sehatnya. Panik luar biasa. Saya khawatir bahkan Guru tidak dapat menyelamatkan kita, Yang Mulia Dongyan berkata dengan ketakutan. Mata King Yan Yang Mulia dipenuhi dengan kepasrahan. Dia juga sudah menyerah untuk melawan. Karena perlawanan tidak ada gunanya. Gu Changqing dan yang lainnya bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Master Kuil Langit Yang Berkobar. Mustahil, mengapa Master Kuil Blazing Sky peduli dengan kehidupan mereka? Tuan, Yang Mulia Dongyan menatap Gu Changqing dengan takut. Penguasa Jiwa Naga, apakah kau akan membunuh kami semua? Gu Changqing menahan rasa takut di hatinya dan bertanya dengan suara muram. Gu Changqing, apakah kamu punya hak untuk mengatakan itu? Jika Jiwa Naga tidak cukup kuat hari ini, apa yang akan terjadi pada Jiwa Naga? Semua kekuatan besar yang hadir di sini harus sangat jelas tentang ini. Belum lagi Anda sedang mencari kematian. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Jiwa Naga telah memberimu kesempatan. Sayangnya, penguasa abadi Dongyan dan penguasa abadi Kingran tidak menganggapnya serius. Karena itu, aku juga berutang budi kepada pemilik Jiwa Naga. Hasil hari ini sepenuhnya adalah kesalahan persekutuan pil abadi, kata Tetua Agung Suanyue. Saudara Wu Ji, panggil Kepala Balai Blazing Sky. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Gu Changqing buru-buru menyampaikan suaranya kepada Xiao Wu Ji. Kepala istana belum keluar dari pengasingannya. Terlebih lagi, ini adalah momen yang krusial. Kita tidak bisa mengganggunya. Sudah mustahil untuk menghancurkan Jiwa Naga hari ini. Xiao Wu Ji yang ketakutan mengirimkan suaranya. Xiao Wu Ji tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan penguasa Jiwa Naga akan begitu mengerikan, hingga dia bahkan tidak sempat menyerang. Gu Changqing putus asa. Tanpa bantuan kuil Dewa Langit berkobar, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Jiwa Naga. Tidak peduli berapa banyak ahli yang dia kenal dari dunia abadi kuno, tidak banyak yang berani bergerak. Tuan, selamatkan aku, teriak Dongyan Immortal Soverein putus asa. Ia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Semuanya sudah terlambat. Gu Changqing meliriknya. Hatinya dipenuhi kesedihan, tetapi dia tidak melakukan apapun. Jelas, dia telah menyerah pada penguasa abadi Dongyan. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Jinglin berkata dengan dingin. Dunia abadi kuno di tangannya menusuk tanpa ampun. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh. Sebelum penguasa abadi Dongyan sempat menyelesaikan kata-katanya, pedang Jinglin sudah menusuk jantungnya. Gu Changqing, akulah yang membunuh muridmu. Namaku Jinglin, kata Jinglin dingin sambil menghunus pedangnya. Gu Changqing, apakah kamu masih bisa mentolerir kematian muridmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Gu Changqing tidak berani kentut. Feng Wuchen terlalu menakutkan. Leluhur kekuatan jiwa menekan kekuatan jiwanya. Gu Changqing tidak bisa menahannya sama sekali. Jika aku bisa terlahir kembali, aku pasti tidak akan menjadi musuh jiwa naga. Dongyan Immortal Sovereign sangat menyesal. Penguasa abadi Dongyan merasa putus asa. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia masih tidak bisa lolos dari kematian setelah meminta gurunya untuk keluar dari pengasingannya. Pada saat yang sama, dibawah pembantaian tanpa ampun dari penguasa jiwa naga, semua elit dari persekutuan pil abadi dibantai. King Ran Immortal Sovereign bahkan dibunuh oleh Leng Ren. Hanya Ye Hongyun yang terlempar oleh Battle Emperor. Battle Emperor memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan memberi Ye Hongyun kesempatan untuk melarikan diri. Yang lain tidak tahu. Tuanku, semua orang dari persekutuan pil abadi telah terbunuh. Kaisar pertempuran melaporkan dengan hormat. Bagus sekali. Feng Wuchen menganggup puas. Dalam waktu kurang dari dua menit, semua orang di persekutuan pil abadi telah pergi. Dengan kekuatan jiwa naga yang mengerikan, mereka bahkan bisa membantai kekuatan super, apalagi persekutuan pil abadi. Dengan teknik pangu yang kuat dan pedang abadi kuno tingkat ketujuh, setiap penguasa jiwa naga sangat kuat. Lawan dengan level yang sama pasti akan mati. Mereka bahkan dapat membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penguasa jiwa naga jelas lebih kuat dari kita. Kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika kita bekerja sama. Tanya Ying Gao Han. Jangan khawatir. Meskipun kekuatan ruangku tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dia tidak bisa menghentikan kita jika kita ingin pergi. Jawab Xiao Huji. Dia masih yakin akan hal ini. Xiao Huji benar-benar terpana oleh Feng Wuchen. Dia tidak berani menyerang sama sekali. Dia hanya ingin melarikan diri sekarang. Melihat Xiao Huji, Feng Wuchen tersenyum tipis. Xiao Huji, hanya kalian berempat yang tersisa. Ku dengar kuil blazing sky sangat kuat. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengumpulkan para elit dan melawan jiwa naga. Xiao Huji tidak menjawab. Feng Wuchen sangat menakutkan. Melawannya sama saja dengan bunuh diri. Terlebih lagi, penguasa kuil langit berkobar belum keluar dari pengasingannya. Qiyuniu dan Qiyutian juga sangat kuat. Mereka tidak bisa bertarung. Melihat Xiao Huji tidak mengatakan apa-apa dan masih ketakutan, Feng Wuchen melanjutkan, Xiao Huji, Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa menahan serangan keduaku, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau tidak bisa menahannya dan mati, mereka bertiga akan segera datang menemuimu. Serangan kedua, wajah Xiao Huji berubah. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin membasahi dahinya. Selama serangan pertama, Xiao Huji tidak menyadari apapun dan memuntahkan darah. Dia tidak tahu apakah Feng Wuchen telah menggunakan kekuatan penuhnya. Xiao Huji tidak tahu kekuatan macam apa itu. Jika serangan kedua lebih mengerikan dari yang pertama, jiwa Xiao Huji tidak akan mampu menerimanya. Dengan kata lain, Feng Wuchen akan membunuhnya. Para elit berbagai faksi juga sudah menebaknya. Qiyu Tian dan elit jiwa naga serta raksasa lainnya memperlihatkan senyum penuh kepuasan di wajah mereka. Apakah kamu siap? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia telah mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. Kekuatan yang mengerikan. Wajah Xiao Huji dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang ganas. Kekuatan jiwa patua akan segera menghilang. Kekuatan macam apa ini? Gu Changqing ketakutan. Leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen telah dengan paksa menghilangkan kekuatan jiwanya. Feng Wuchen mencibir. Xiao Huji, apakah kamu bisa bertahan hidup atau tidak? Itu semua tergantung pada keberuntunganmu. 3266. Perkataan Feng Wuchen membuat Xiao Huji sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Huji merasa takut seperti itu saat menghadapi kematian. Leluhur kekuatan jiwa terlalu mendominasi dan menakutkan. Xiao Huji tidak tahu kekuatan macam apa itu dan tidak berani bertanya. Apakah penguasa jiwa naga benar-benar berani membunuh Xiao Huji? Para ahli dari berbagai kekuatan diam-diam terkejut. Melihat sikap Feng Wuchen, dia tampak tidak bercanda sama sekali. Penguasa jiwa naga, jika kau berani membunuh tetua agung, kepala kuil kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, teriak Ying Gauhan dengan marah. Ji Zifeng juga berteriak dingin, jangan meremehkan kekuatan kuil langit berkobar. Penguasa jiwa naga tidak takut pada kuil langit berkobar milikmu, dan aku juga tidak takut pada master kuil milikmu. Feng Wuchen mencibir, sama sekali tidak merasa terancam. Pukul. Begitu dia selesai berbicara, leluhur kekuatan jiwa langsung menyerang. Dia mengabaikan kekuatan jiwa Xiao Huji dan dengan ganas membombardir tubuh jiwa Xiao Huji. Xiao Huji segera memuntahkan seteguk darah dan tubuh jiwanya terluka parah. Serangan yang tidak terdeteksi. Kekuatan jiwa tetua ini sama sekali tidak efektif. Kekuatan macam apa ini, Xiao Huji sekali lagi merasa takut. Tetua agung, Ying Gaohan dan Ji Zifeng menjadi pucat karena ketakutan dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, jantung mereka berdetak kencang. Namun, melihat Xiao Huji masih hidup, mereka merasa lega dan segera pergi untuk menolong Xiao Huji yang terluka parah. Tetua ini masih hidup, Xiao Huji yang ketakutan merasa lega saat mengetahui bahwa dia masih hidup, dan rasa lega itu pun tergantikan oleh kegembiraan. Perasaan pada saat itu sungguh menakutkan. Oh, kamu benar-benar selamat, keberuntunganmu tidak buruk. Feng Huji mencibir dengan sedikit nada mengejek dan menghina. Tentu saja, bukan karena Xiao Huji selamat, tetapi karena Feng Huji tidak membunuhnya. Untungnya, aku berhasil bertahan. Tidak, kekuatan ini terlalu mengerikan. Xiao Huji tidak mungkin bisa menahannya. Dia menunjukkan belas kasihan. Gu Chang King menghela napas panjang lega, tetapi ekspresinya cepat berubah. Ketakutan di hatinya tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Kekuatan mengerikan yang berada di atas kekuatan jiwa terus-menerus menekan Gu Chang Ching. Jika Feng Huji ingin membunuh Xiao Huji, itu semudah membalikkan tangannya. Xiao Huji benar-benar mampu menahan serangan Tuan Feng. Pelindung Tianhen berseru tak percaya. Wajah He Qing dipenuhi ketakutan saat dia berkata, kekuatan jiwa Huji yang riang sudah mencapai tingkat ini. Tidak, Xiao Huji tidak akan mampu menahannya. Tuan Feng tidak membunuhnya. Penguasa abadi kuno Yan Chen sedikit mengernyit. Dia tampaknya menyadari sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kiyun Yu dan tiga pemimpin klan lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Huji sebenarnya selamat. Namun, dia hanya punya satu napas lagi. Luka-lukanya sangat parah. Tetua Agung Suan Yue mengerutkan kening. Penatua Agung, itu tidak benar. Penguasa jiwa naga tidak membunuhnya. Tetua ketiga berkata dengan lemah. Tidak membunuhnya. Siang Yuantian mengerutkan kening dalam-dalam. Tetua Agung Ola Dewa Langit berkobar bahkan tidak bisa melawan balik di hadapan penguasa jiwa naga. Siapa yang akan percaya ini? Raja Hantu Dunia bawah berkata dengan ketakutan. Serangan yang tidak dapat dilihat atau dirasakan telah menekan semua alkemis dari faksi-faksi utama. Ini jelas merupakan kekuatan jiwa. Lebih jauh lagi, ini jauh di atas Xiao Huji dan Gu Changking. Pedang abadi kuno kelas sembilan jiwa naga pasti telah disempurnakan oleh penguasa jiwa naga. Dengan kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu, tidak mungkin dia tidak bisa membunuh Xiao Huji. Si Suan Ming mengerutkan kening. Para alkemis dari berbagai faksi utama dapat melihat dengan jelas bahwa Feng Wu Chen tidak membunuh Xiao Huji. Kengerian penguasa kekuatan jiwa tidak dapat menipu mereka. Adapun alasannya, mereka tidak tahu. Ketua Balai, sepertinya kita tidak akan bisa mendapatkan seni pangu hari ini. Ayo kembali. Tang Chen Xin mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketakutan Feng Wu Chen membuat Tang Chen Xin takut. Mem, anak ini hanyalah dewa emas. Namun, kita tidak tahu apakah ada ahli yang menakutkan di belakangnya. Jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Kaisar jahat mengangguk sedikit, tidak berani bertindak gegabuh. Kaisar jahat tidak takut pada Feng Wu Chen, tetapi orang di belakang Feng Wu Chen. Brengsek, bajingan tua itu benar-benar selamat. Yan Hu menggertakkan giginya dan mengutuk, sambil mengepalkan tinjunya. Cederanya sangat serius. Brengsek, sedikit lagi. Ayo Zu sangat marah. Dia hampir saja membunuh Xiao Wu Ji. Tidak, Tuan Besar menunjukkan belas kasihan. Kekuatan jiwa Tuan Besar cukup untuk membunuh Xiao Wu Ji. Namun, Tuan Besar tidak membunuhnya. Pasti ada alasan lain. Kiyutian mengerutkan kening dan berbisik. Menunjukkan belas kasihan. Gui Sudan yang lainnya tercengang saat mereka melihat Feng Wu Chen. Mereka tahu betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Jika Feng Wu Chen benar-benar ingin membunuh Xiao Wu Ji, mayat Xiao Wu Ji pasti sudah dingin. Seperti yang kukatakan, mustahil kalau Tuan Besar tidak bisa membunuhnya. Dia jelas tidak membunuhnya. Yan Hu mencibir, merasa jauh lebih baik. Mengapa Tuan Besar tidak membunuhnya? Jian Chou diam-diam bingung. Dalam kehampaan, Feng Wu Chen mencibir, Xiao Wu Ji, aku orang yang menepati janjiku. Kalian bisa pergi sekarang. Xiao Wu Ji yang terluka parah tidak dapat berbicara lagi. Dia sangat lemah dan kesadarannya mulai kabur. Jika dia tidak segera diobati, nyawanya akan terancam. Dewa Jiwanaga, kuil langit berkobar akan mengingat ini. Ying Gao Han berkata dengan dingin. Kemudian, dia pergi bersama Xiao Wu Ji. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan mencibir, jika kamu ingin membalas dendam, jangan datang terlambat. Begitu kepala kuil keluar, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jin Zifeng berteriak dengan marah dan menghilang. Fiu, untung saja Xiao Wu Ji tertegun. Feng Wu Chen diam-diam menghela napas lega. Jika dia tidak bisa menghentikan Xiao Wu Ji, pertempuran mungkin akan terus berlanjut. Gu Chang Ching yang terluka baru saja hendak menggunakan flash untuk pergi ketika Qiyu Tian mencegatnya. Gu Chang Ching melotot ke arah Qiyu Tian dan bertanya dengan muram, Qiyu Tian, apa maksudnya ini? Qiyu Tian berkata dengan dingin, Gu Chang Ching, Tuhan Besar sedang membicarakan tentang tiga orang tua bodoh dari kuil langit berkobar. Kau bukan anggota kuil langit berkobar. Sebelum Tuhan Besar memberi perintah, kau tidak boleh pergi kemanapun. Hidupmu sekarang berada di tangan Tuhan yang mahasah. Wajah pucat Gu Chang Ching berubah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Penguasa Jiwa Naga, jangan bertindak terlalu jauh. Orang tua kolot, bukankah kau sendiri yang bertindak terlalu jauh? Jangan bilang kau tidak tahu betapa sombongnya dirimu di awal. Gui Susan berkata dengan dingin. Dia menatap Gu Chang Ching seperti sedang menatap orang mati. Tidak perlu aku katakan betapa tidak tahu malunya dirimu saat berkata seperti itu, kan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Apa yang kau inginkan? Tanya Gu Chang Ching dengan muram. Dia tampak tidak takut mati. Tuhan besar, biarkan aku membunuhnya. Ye Qingyu berkata dengan hormat dan hendak menyerang. Feng Wuchen mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Ye Qingyu untuk berhenti. Gu Chang Ching, aku ingin membunuhmu, tapi aku berubah pikiran. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan kembali leluhur kekuatan jiwa. Apa, apa yang kau inginkan? Gu Chang Ching bertanya dengan ngeri. Bukankah kamu alkemis nomor satu di dunia abadi kuno? Kalau begitu aku akan membuatmu lumpuh. Kata Feng Wuchen dingin. 3267. Apa, menjadi cacat? Mendengar perkataan Feng Wuchen, wajah tua Gu Chang Ching berubah drastis. Tubuhnya bergetar hebat, dan wajah tuanya menegang. Rasa takut yang kuat melonjak di dalam hatinya, rasa takut yang datang dari lubuk jiwanya. Menjadi cacat tentu saja lebih menakutkan daripada kematian bagi alkemis nomor satu di dunia abadi kuno. Menjadi cacat, para ahli dari berbagai kekuatan yang hadir semuanya terkejut, dan mereka semua tercengang. Hukuman semacam ini tidak dapat diterima oleh petani manapun. Belum lagi Gu Chang Ching, yang merupakan pakar top di dunia abadi kuno. Gu Chang Ching sombong dan angkuh. Jika dia menjadi cacat, dia lebih baik mati daripada hidup, kata penguasa abadi kuno Yan Chen acuh tak acuh. Dia sangat mengenal Gu Chang Ching. Tuan penguasa abadi kuno benar. Siang Yuan Tian mengangguk. Tentu saja, Gu Chang Ching sendiri yang harus disalahkan. Tidak ada yang akan bersimpati padanya, dan tidak ada yang berani bersimpati padanya. Kekuatan jiwa naga sangat mengerikan. Bahkan jika Gu Chang Ching adalah alkemis nomor satu di dunia abadi kuno, tidak ada yang berani melawan jiwa naga dan membantu Gu Chang Ching. Feng Wu Chen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi. Di bawah kendali Feng Wu Chen, leluhur kekuatan jiwa menyerang jiwa Gu Chang Ching dengan kejam. Berhenti, Gu Chang Ching menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak panik. Namun, serangan leluhur kekuatan jiwa terlalu cepat. Sudah terlambat. Menghadapi leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi, Gu Chang Ching tidak berdaya. Di bawah serangan tanpa ampun itu, Gu Chang Ching menjerit keras. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah. Jiwanya terluka parah lagi, menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih serius. Bagaimana ini mungkin, Gu Chang Ching sangat ketakutan. Di hadapan leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi, jiwa Gu Chang Ching dihancurkan dengan paksa. Kekuatan jiwa yang ganas dan kuat menghilang dalam sekejap. Tidak bagus, kekuatan jiwanya menghilang. Gu Chang Ching panik. Hal yang paling dia takutkan akhirnya terjadi. Kekuatan jiwa Gu Chang Ching menghilang. Tetua He King berkata dengan panik. Wajah tuanya sangat pucat. Kekuatan jiwa Gu Chang Ching telah menghilang. Sing Wuying, yang bersembunyi dalam kegelapan, berseru pada saat yang sama dengan He King. Penguasa jiwa naga terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan jiwa Gu Chang Ching, dia tidak bisa melawan sama sekali. Tetua kedua pavilion bulan surgawi ketakutan. Bola matanya hampir jatuh. Kekuatan jiwa Gu Chang Ching telah sepenuhnya menghilang. Keadaan jiwanya telah dihancurkan oleh penguasa jiwa naga. Tetua ketiga istana abadi dunia bawah hantu gemetar saat dia menatap Feng Wuchen seperti sedang melihat monster. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Gu Chang Ching yang hilang lenyap sepenuhnya. Alam para alkemis yang mulia abadi kuno hancur total. Kekuatan mengerikan dan misterius semacam apa ini. Alkemis nomor satu di dunia abadi kuno telah lumpuh begitu mudahnya. Keadaan pikiran dan jiwa patua. Bajingan, beraninya kau menghancurkan kondisi pikiran dan jiwa patua. Gu Chang Ching, yang panik, meraung ke arah Feng Wuchen. Wajah tuanya dipenuhi kegilaan. Alkemis nomor satu di dunia abadi kuno telah jatuh dari kedudukannya. Bagaimana mungkin Gu Chang Ching yang sombong itu tidak marah? Kemarahan langsung mengalahkan akal sehat. Gu Chang Ching yang gila tidak peduli dengan luka-lukanya dan tidak peduli dengan hidup atau matinya. Dia dengan gila-gilaan meledakan kekuatan yang mengerikan dan langsung menyerang Feng Wuchen. Ledakan. Namun, Gu Chang Ching terpental oleh penghalang kikuat milik Yutian setelah hanya beberapa meter. Sekalipun kultifasinya tidak lumpuh, kekuatan yang dilepaskannya tidak mampu menembus penghalang kiki Yutian. Gu Chang Ching, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aku telah menghancurkan jiwa dan kondisi mentalmu. Ruang jiwamu tidak ada lagi. Mulai sekarang, kau tidak akan bisa berkultifasi lagi. Tentu saja, aku tidak menghancurkan kultifasimu karena aku ingin kau menjadi cacat. Dengan kata lain, aku sudah berbelas kasih dengan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, mayatmu pasti sudah dingin sekarang. Dia tidak memiliki emosi manusia. Gu Chang Ching telah membawa tiga tetua dari Aula Suci Blazing Sky ke sini untuk menghancurkan jiwa naga. Karena dia adalah musuh jiwa naga, bagaimana mungkin Feng Wuchen membiarkannya pergi begitu saja? Melumpuhkan kultifasi alkemis Gu Chang Ching dan membiarkannya hidup sudah sangat berbelas kasih. Bajingan kau, kau melumpuhkan kultifasi alkemisku. Orang tua itu akan bertarung denganmu. Gu Chang Ching meraung dan bergegas menuju Kiyutian lagi. Kultifasi alkemis adalah sumber kehidupan Gu Chang Ching. Dia lebih menghargainya daripada hidupnya sendiri. Sekarang setelah itu hancur, akan aneh jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Suara mendesing. Kiyutian melesat dan mencakar tenggorokan Gu Chang Ching. Bunuh saja orang tua itu kalau kau punya nyali. Geram Gu Chang Ching. Gu Chang Ching, kau seharusnya senang karena ketua tertinggi tidak memberi perintah untuk membunuhmu. Jika ketua tertinggi memberi perintah, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Kata Kiyutian dingin. Feng Wuchen tidak memberi perintah, jadi Kiyutian hanya bisa menghentikannya. Membunuh. Jika kau tidak membunuh orang tua itu, orang tua itu akan membalas dendam pada jiwa nagamu bahkan jika dia mati. Gu Chang Ching meraung, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Kiyutian, biarkan dia pergi. Aku harap saat dia datang untuk membalas dendam, dia tidak akan melupakanku dan kecewa. Feng Wuchen mencibir. Huff, enyahlah. Hargai kesempatan yang diberikan oleh yang mulia kepadamu. Teriak Kiyutian dingin sambil melemparkan Gu Chang Ching. Tunggu saja Pak Tua. Bahkan jika Pak Tua menjadi hantu, dia tidak akan melepaskan jiwa naga. Raungan gila Gu Chang Ching terdengar dari jauh. Saat waktunya tiba, kau akan semakin putus asa. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan penguasa tertinggi jiwa naga menghilang. Pertarungan berakhir dan jiwa naga menang. Menarik. Mengubah alkemis nomor satu di dunia abadi kuno menjadi orang cacat dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Penguasa jiwa naga benar-benar percaya diri dan kejam, kata Si Suan Ming dingin sambil menatap penguasa jiwa naga. Ketua Balai, aku tidak tahu mengapa, tetapi menurutku lebih baik tidak memprovokasi jiwa naga. Kalau tidak, Balai penguasa Gu akan mengikuti jejak persekutuan pil abadi, kata Sing Wuing dengan takut. Sing Wuing benar-benar ketakutan oleh penguasa jiwa naga. Si Suan Ming mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya dia setuju, tetapi matanya tidak mau. Setelah pertempuran berakhir, para ahli dari Gussoverein Hall, Celestial Moon Pavilion, Ghost Underworld Immortal Palace, dan Ancient Immortal Temple pergi satu demi satu. Kota abadi bulan surgawi langsung tenang. Feng Wuchen menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di balkon lantai tiga restoran angin. Tuhanku, karena tiga tetua dari Aula Suci Langit Berkobar datang untuk mencari kematian, mengapa engkau tidak membunuh mereka? Mengapa kamu menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka pergi? Jian Chou bertanya dengan bingung. Iya, ketua tertinggi. Ini kesempatan langkah. Membunuh mereka setidaknya akan melemahkan kekuatan Aula Suci Blasing Sky. Ning Tian melanjutkan. Karena ada kekuatan kuno yang mengawasi kita dalam kegelapan. Mereka tidak ingin seni pangu jatuh ke tangan Balai Suci Langit Berkobar, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kekuatan kuno, yang dimaksud ketua tertinggi adalah Aula Suci Kuno. Jian Chou langsung menebak. 3.268 Benar saja, Balai Suci 10.000 Kuno telah muncul di dunia abadi kuno saat keempat ras bertarung melawan ras mimpi buruk. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis, Jika aku tidak salah, mereka telah mengincar jiwa naga sejak pertempuran antara jiwa naga dan Aula Penguasa Kuno. Tujuan mereka seharusnya adalah seni pangu. Seni pangu dari jiwa naga begitu kuat sehingga bahkan faksi kuno pun tidak memilikinya. Mereka datang untuk seni pangu. Wajah Jian Chou menjadi gelap. Feng Wuchen meminum secangkir anggur dan tersenyum tipis, seni pangu yang dikembangkan oleh Yang Mulia Jiwa Naga sangatlah kuat. Bagaimana mungkin faksi kuno tidak tergoda? Tuan benar, Kiyubufan menganggup dan dengan hormat menuangkan secangkir anggur untuk Feng Wuchen. Yang Mulia, apa hubungannya ini dengan tidak membunuh mereka? Bisa kah Aula Suci Langit Berkobar mengancam jiwa naga kita? Ning Tian Cheng bertanya dengan bingung. Kepala Aula Dewa Langit Berkobar mungkin memiliki kemampuan itu. Kekuatannya jelas tidak sederhana, tetapi dia belum menunjukkan dirinya, kata Kiyu Tian dengan hormat. Bawahan ini juga merasa aneh karena Kepala Aula Dewa Langit Berkobar belum menunjukkan dirinya, kata Ye King Yu Ragu. Cu Sitian berkata dengan hormat, Kepala Aula Dewa Langit Berkobar belum menunjukkan dirinya bahkan ketika ketiga tetua menghadapi kematian. Ini hanya bisa berarti dua hal. Satu adalah bahwa dia berada pada saat kritis dalam kultifasinya, dan yang lainnya adalah bahwa dia belum bangun. Cu Sitian benar, Yan Hu mengangguk. Feng Wuchen tersenyum tipis, ini salah satu alasannya. Kepala Aula Dewa Langit Berkobar jelas lebih kuat dari ketiga tetua. Meskipun kamu memiliki tubuh yang tidak dapat mati, kamu bukan tandingannya. Bukan tandingannya. Bing Wu mengerutkan kening dan menebak, aku tahu. Penguasa khawatir mereka akan memanfaatkan situasi ini. Bing Wu memang pintar. Feng Wuchen mengacungkan jempol pada Bing Wu dan berkata sambil tersenyum, Benar sekali, Aula Dewa Langit Berkobar mengirimkan tiga tetua agung, saya khawatir mereka juga datang ke sini untuk seni pangu. Semua orang telah melihat betapa kuatnya mereka hari ini. Jika kita membunuh Xiao Wuji dan yang lainnya hari ini, Jiwa Naga dan Aula Dewa Langit Berkobar pasti akan bertarung. Selain itu, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan Jiwa Naga akan semakin menderita. Bahkan jika aku bisa menyembuhkanmu, itu akan menghabiskan banyak energiku. Begitu kedua belah pihak terluka, Aula Suci Kuno yang tak terhingga akan memanfaatkan situasi ini dan masuk. Bukankah itu sama saja dengan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan tanpa hasil? Selain itu, Balai Suci 10.000 Kuno tahu bahwa aku adalah penguasa Jiwa Naga. Ketika aku berada di pengadilan Surgawi Kuno, aku menghancurkan Istana Suci Teratai Hijau, yang merupakan kekuatan besar di bawah Balai Suci 10.000 Kuno. Jadi begitulah adanya, baru pada saat itulah Jian Chou dan yang lainnya mengerti. Qiyu Tian berkata dengan hormat, penguasa tertinggi secara khusus melukai Xiao Wuji, yang dapat dikatakan berakibat fatal bagi Aula Suci Langit Berkobar. Xiao Wuji tidak dapat memurnikan pil, dan Jiwa Naga kita tidak lemah, jadi mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, tindakan Jiwa Naga kali ini membuat kekuatan Kuno melihat kekuatan kita. Selain metodeku, selain Aula Dewa Langit Berkobar, dua kekuatan Kuno lainnya tidak akan bertindak gegabuh. Ini memberi kita banyak waktu, dan kita dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan kita. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan Aula Dewa Langit Berkobar, setidaknya kita tidak akan menderita kerugian besar. Selama mereka punya cukup waktu, Jiwa Naga akan menjadi lebih kuat. Jika para leluhur keempat ras memiliki pemahaman lebih dalam tentang seni dan kekuatan pangu, kekuatan pertempuran mereka juga akan menjadi lebih kuat. Semakin kuat kendali Kiyutian dan yang lainnya atas kekuatan garis keturunan mereka, semakin kuat pula mereka jadinya. Semua ini membutuhkan waktu. Jian Chou menganggup dan berkata dengan hormat, Tuhan tertinggi sangat bijaksana. Jika kita benar-benar membunuh mereka bertiga, Aula Suci Langit Berkobar pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan. Baiklah, kembalilah dan berkultivasi. Kiyutian, tembuslah ke alam abadi Kuno Bintang Sembilan sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, kamu mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Master Aula Ilahi Langit Berkobar. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Tuhanku tertinggi, tidak bisakah kau membantu para dewa kuno yang mulia meningkatkan kultifasi mereka? Tidak bisakah kau membantu Kiyutian meningkatkan kultifasinya? Tanya Ning Tian Cheng. Apakah menurutmu semudah itu? Feng Wuchen memutar matanya dan menegur, cepatlah kembali berkultifasi. Ya, kami akan segera kembali dan berkultifasi. Jian Chou dan yang lainnya berkata dengan hormat dan segera menghilang. Kiyutian dan Yan Hu juga pergi. Ye King Yu, Chou Sitian, kembalilah dan berkultifasilah juga. Biasakan dirimu dan pahamilah tingkatan seni pangu yang lebih dalam sesegera mungkin. Itu akan sangat membantu kekuatan tempurmu. Saat ini, kekuatan seni pangu hanya sedikit. Feng Wuchen berkata kepada Ye King Yu dan yang lainnya. Baik, Tuanku, Ye King Yu dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Rumah Abadi Penerangan Surga Ye Hong Yun berlari kembali dengan ketakutan. Dia sesekali melihat ke belakang untuk melihat apakah ada yang mengejarnya. Dia merasa lega ketika dia sampai di Rumah Abadi Penerangan Surga. Tuan Muda, mengapa Anda kembali sendirian? Apakah kamu menang? Seorang murid bertanya dengan bingung. Ayah, ayah, Ye Hong Yun berteriak ngeri. Dia bergegas masuk ke istana dan mengabaikan muridnya. Ye Hao Chang dan para ahli lainnya keluar dari istana. Mereka juga bingung ketika melihat Ye Hong Yun sendirian. Melihat ekspresi ketakutan Ye Hong Yun dan luka serius yang dialaminya, mereka mulai merasakan kegelisahan yang kuat. Liu Siner menatap Ye Hong Yun yang ketakutan dengan kekecewaan dan rasa jijik. Dia bahkan tidak peduli. Yun, R, bagaimana lukamu? Apa yang telah terjadi? Kenapa hanya kamu yang kembali? Dimana Dewa King Ran, Senior Gu Chang Ching dan ketiga tetua lainnya? Ye Hao Chang bertanya dengan panik. Mati. Mereka semua mati. Tuan juga sudah mati. Semua orang di Immortal Elixir Guild sudah mati. Ye Hong Yun berkata dengan ngeri. Wajahnya sepucat mayat. Apa? Mereka? Mereka semua mati. Ye Hao Chang terkejut. Dia ketakutan setengah mati. Mereka semua mati. Liu Siner sangat takut sehingga dia hampir terkena serangan jantung. Wajahnya yang kaku penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Para petinggi dan murid-murid dari Heavenly Illumination Immortal Abode merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka adalah tiga tetua dari pasukan kuno. Mereka adalah alkemis terbaik di dunia abadi kuno. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Senior Gu Chang Ching dan tiga tetua kuil api. Apakah mereka juga mati? An Yang He bertanya dengan ngeri. Penguasa jiwa naga muncul. Dia sangat kuat dan melukai tetua Wu Ji dan Senior Gu Chang Ching dengan parah. Kemudian, dia memerintahkan jiwa naga untuk menghancurkan kita. Hanya aku yang lolos. Aku tidak tahu apakah ketiga tetua dan Senior Gu Chang Ching sudah mati atau masih hidup, kata Ye Hong Yun dengan ngeri. Penguasa jiwa naga, Ye Hao Chang dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Wajah semua orang penuh dengan kengerian dan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa tiga tetua kuil berkobar dan Gu Chang Ching tidak dapat mengalahkan penguasa jiwa naga. Seberapa mengerikankah penguasa jiwa naga? Namun, mereka tidak menyangka bahwa Ye Hong Yun, seorang kaisar abadi kuno bintang tiga, dapat lolos. Bahkan Yang Mulia Jiwa Naga pun tidak dapat lolos dari kematian. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu apakah Yang Mulia Jiwa Naga akan mengejar kita. Ye Hong Yun bertanya dengan ngeri. Pikirannya kosong. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia begitu takut. 3269 Semua orang di Heaven Illumination Immortal Abode ketakutan setengah mati. Mereka semua tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Jika Dragon Soul Venerable benar-benar ingin membunuh mereka, apa yang dapat mereka lakukan? Mereka hanya bisa menunggu kematian. Bahkan tiga tetua dari kuil langit berkobar dan Gu Chang Ching tidak dapat mengatasinya. Apa yang dapat dilakukan oleh kediaman abadi penerangan surga yang kecil? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ye Hao Chang pucat, seolah-olah dia telah menua selama puluhan tahun dalam sekejap. Dia sudah bisa merasakan bahwa Heaven Illumination Immortal Abode akan segera dihancurkan. Para petinggi Heaven Illumination Immortal Abode semuanya kehabisan akal dan tidak bisa tenang. Ibu, Siner, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ye Hongyun menatap Nyonya Ye dan Liu Siner ketika dia melihat Ye Hao Chang begitu ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Jangan tanya aku, aku, aku tidak tahu. Liu Siner menggelengkan kepalanya karena ngeri. Dia hanya berpikir tentang bagaimana melarikan diri bersama keluarga Liu agar tidak terlibat. Namun, jika Liu Siner benar-benar ingin melarikan diri bersama keluarga Liu, itu pasti akan membuat marah Heaven Illumination Immortal Abode. Pada saat itu, Heaven Illumination Immortal Abode mungkin akan menghancurkan keluarga Liu terlebih dahulu. Meskipun keluarga Liu jauh lebih kuat, mereka masih jauh lebih lemah daripada Heaven Illumination Immortal Abode. Liu Siner sama sekali tidak berani membuat keputusan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini semua salah Ye Hongyun. Kenapa dia harus memprovokasi jiwa naga? Sekarang dia membuat semua orang mendapat masalah. Liu Siner juga sangat ketakutan. Dia tidak bisa memikirkan cara sama sekali. Sebaliknya, dia menyalahkan Ye Hongyun karena telah memprovokasi jiwa naga. Jian Chou, benar. Jian Chou. Jian Chou pasti tahu jiwa naga. Dia pasti bisa membantuku. Liu Siner segera teringat pada Jian Chou. Akan tetapi, saat baru saja memikirkannya, Liu Siner merasa kecewa lagi. Mengapa Jian Chou membantunya? Jian Chou pasti membenciku sampai mati sekarang. Mengapa dia mau membantuku? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Liu Siner sangat menyesal. Jika saja dia tidak mengkhianati Jian Chou, dia mungkin akan terus berpegang teguh pada jiwa naga raksasa sekarang. Sayangnya, Liu Siner tidak akan pernah tahu bahwa Jian Chou adalah panglima tertinggi jiwa naga. Dia mengendalikan semua yang mulia jiwa naga, termasuk panglima perang jiwa naga. Selain Feng Wuchen, dialah yang paling kuat. Akan ada hari di mana Liu Siner menyesalinya. Hari itu tidak terlalu jauh lagi. Ye Hongyun berkata dengan takut, Ibu, cepat pikirkan cara. Jika yang mulia jiwa naga datang, tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya. Yun, R, jangan cemas. Jangan takut. Yang mulia jiwa naga tidak mengejar kita. Mungkin dia sudah menyerah. Selain itu, jiwa naga ingin berurusan dengan persekutuan pil abadi. Nyonya Ye menghiburnya. Bahkan dia tidak bisa mempercayai kata-katanya sendiri. Nyonya Ye benar. Jiwa naga selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Jiwa naga seharusnya tidak menyerang kediaman abadi penerangan surgawi kita. Tetua Agung An Yanghe menganggup dengan panik. Akan tetapi, tak seorang pun yang hadir berani mempercayainya. Bahkan tiga tetua dari Kuil Langit berkobar dan Gu Changcing tidak dapat melakukan apapun terhadap jiwa naga. Sebaliknya, mereka dilukai oleh penguasa jiwa naga dan membunuh semua orang di persekutuan pil abadi. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Ye Hongyun telah ikut campur. Yun, R, sembunyi dulu. Sembunyi di formasi jiwa surgawi dari Green Burning Venerable Immortal Abode. Oke, tunggu sampai badai berakhir. Setelah memastikan bahwa jiwa naga tidak akan mengejar kita, kau bisa keluar, kata Nyonya Ye cepat. Nyonya Ye mungkin satu-satunya yang bisa tetap tenang. Oke, Ye Hongyun menganggup tanpa ragu. Dia berbalik dan terbang menjauh. Bajingan, dia lari menyelamatkan diri. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup kita. Liu Siner mengumpat dalam hatinya. Dia sangat kecewa dengan Ye Hongyun. Suami istri itu bagaikan burung di hutan yang sama, tetapi saat bencana melanda, mereka terbang terpisah. Dia berbicara tentang Ye Hongyun dan Liu Siner. Tidak, aku harus segera memberitahu ayah dan para tetua. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan. Liu Sin, R berpikir dalam hati. Dia tidak bisa mengandalkan Heavenly Illumination Immortal Abode. Di ruang independen yang misterius. Kuil langit yang berkobar. Pengikut persekutuan alkemis, datanglah ke Allah utama. Cepat ambilkan pilnya. Mereka yang berada di alam abadi kuno bintang lima ke atas, segera datang ke Allah utama. Teriak Ying Gao Han dengan cemas. Pada saat yang sama, dia dan Ji Zifeng menggunakan kekuatan mereka untuk menyembuhkan Xiao Huji. Luka Xiao Huji sangat serius. Luka itu harus segera diobati. Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Luka-luka tetua agung sangat serius. Auranya sangat lemah. Apa yang terjadi? Apakah ada orang di dunia abadi kuno yang dapat menyakiti tetua agung? Jiwa naga tidak mungkin sekuat itu, kan? Mengapa senior Gu Chang Ching belum kembali? Para petinggi Kuil langit berkobar merasa bingung dan terkejut. Tetua agung, tunggu sebentar. Kata Ji Zifeng dengan cemas di Allah utama. Lebih dari sepuluh murid persekutuan alkemis dari Kuil langit berkobar, serta banyak dewa kuno yang mulia, segera bergegas ke Allah utama. Ketika mereka melihat Xiao Huji terengah-engah, mereka semua ketakutan setengah mati. Siapakah yang bisa melukai Xiao Huji sampai sejauh ini? Apa yang kamu tunggu? Cepat sembuhkan jiwa tetua agung. Apakah kau ingin melihat tetua agung mati? Ying Gaohan berteriak dengan marah. Aura yang mengerikan meledak, membuat para murid ketakutan. Mereka dengan cepat menyuntikkan kekuatan jiwa mereka ketubuh Xiao Huji. Di antara para murid, hanya tiga dari mereka yang merupakan alkemis tingkat kaisar abadi kuno. Dengan kekuatan jiwa mereka, mereka mungkin tidak dapat menyembuhkan jiwa Xiao Huji. Para dewa kuno yang mulia hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menyembuhkan luka dalam Xiao Huji. Namun, mereka harus memperlakukan kuda yang mati seolah-olah masih hidup. Untungnya, Feng Wuchen menahan diri. Dalam keadaan Xiao Huji yang terluka parah, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Di bawah upaya bersama banyak orang, setelah beberapa jam perawatan, luka Xiao Huji mulai stabil, tetapi tidak ada tanda-tanda pemulihan. Namun, Ying Gaohan, Ji Zifeng, dan Eselon atas merasa lega. Dengan jiwanya yang terluka parah, para pengikut kuil langit berkobar hanya bisa mencegah jiwanya memburuk. Mereka tidak bisa menyembuhkannya sama sekali. Dengan aura mengerikan dari leluhur kekuatan jiwa, bagaimana kekuatan jiwa mereka bisa pulih? Penatua kedua, apa yang terjadi di sini? Siapa yang melukai tetua agung sampai sejauh ini? Seorang dewa kuno bintang sembilan mengerutkan kening dan bertanya. Ying Gaohan kemudian menjelaskan situasi yang membuat para petinggi ketakutan. Apakah penguasa jiwa naga begitu menakutkan? Bagaimana ini mungkin? Bahkan senior Gu Changcing tidak bisa melakukan apapun pada penguasa jiwa naga. Dia menghancurkan ruang tetua agung hanya dengan satu jari. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah ruang yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi spasial. Bahkan Hallmaster pun tidak dapat melakukannya. Bagaimana bisa penguasa jiwa naga memiliki kekuatan seperti itu? Jika penguasa jiwa naga begitu menakutkan, bukankah itu berarti senior Gu Changcing? Akan hancur. Para petinggi terkejut luar biasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat memahami atau membayangkannya. Ketika kepala balai keluar dari pengasingan, kita harus membalas dendam pada penguasa jiwa naga. Ji Zifeng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, seorang murid memasuki aula utama dan melapor dengan hormat, tetua kedua, tetua ketiga, tetua agung dari kuil suci kuno yang tak terhingga meminta pertemuan. Tang Chen Xin, Ying Gaohan mengerutkan kening dan berkata dengan marah, apa yang dilakukan orang tua ini di sini? Apakah dia menertawakan kita? Kita tidak akan melihatnya. Suruh dia pergi. Biarkan dia masuk. Ji Zifeng berkata dengan sungguh-sungguh, selama pertempuran, tetua ini sudah merasakan bahwa Tang Chen Xin dan kaisar jahat diam-diam sedang mengawasi pertempuran. Tujuan mereka sama dengan kita. Sekarang Tang Chen Xin ada di sini, dia pasti punya sesuatu untuk didiskusikan. 3270. Setelah beberapa saat, Tang Chen Xin memasuki aula dengan senyum sopan. Melihat senyum Tang Chen Xin, Ying Gaohan melotot ke arahnya dan berkata dengan tidak senang, orang tua, katakan saja. Hilang deh setelah meludahkannya. Kuil langit yang terbakar tidak menyambutmu. Salam, tetua agung Tang. Para petinggi kuil langit berkobar membungkuk dengan sopan. Dengan status Tang Chen Xin, mereka tidak berani bersikap kasar. Mengapa kalian bersikap begitu sopan padanya? Ying Gaohan berteriak dengan marah dan melotot ke arah paman bela diri. Penatua kedua, kau tidak boleh bersikap kasar. Seorang dewa tertinggi kuno berkata tanpa daya sambil tersenyum masam. Huff, Ying Gaohan mendengus. Mengapa kamu begitu marah, tetua kedua? Aku di sini bukan untuk menertawakanmu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Tang Chen Xin tersenyum dan menatap Xiao Huji, yang sedang duduk bersila untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sepertinya tetua Huji terluka parah. Bahkan pil penyembuhan kelas suci dari supremasi abadi kuno tidak dapat menyembuhkannya. Tang Chen Xin mengerutkan kening dan wajahnya berubah serius. Jelas terlihat betapa mengerikannya leluhur kekuatan jiwa Feng Wu Chen hingga mampu melukai Xiao Huji sampai sejauh ini. Apa hubungannya denganmu? Teriak Ying Gaohan dengan marah, jika tidak ada yang lain, enyahlah. Apa yang begitu penting, tetua agung Tang? Ji Zifeng bertanya dengan sopan dan memberi isyarat agar Tang Chen Xin duduk. Tang Chen Xin membalikkan telapak tangannya dan ramuan kelas abadi muncul dari udara tipis. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini adalah ramuan seriburoh yang mengembalikan yang, ramuan kelas abadi kelas atas. Ramuan ini memiliki efek penyembuhan yang kuat dan sangat bermanfaat bagi tetua Wuji. Sambil berbicara, Tang Chen Xin menyerahkan ramuan itu kepada Ji Zifeng. Ramuan kelas abadi, Ji Zifeng dan yang lainnya terkejut dan mata mereka membelalak. Apakah Tang Chen Xin begitu baik? Dia benar-benar memberi Xiao Huji ramuan kelas abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan untuk kekuatan kuno, ramuan kelas abadi sangatlah berharga. Bagaimana mungkin Tang Chen Xin rela memberikannya? Ramuan seriburoh yang mempunyai hasil penyembuhan yang kuat dan jauh lebih kuat daripada pil penyembuhan supremasi dewa kuno. Xiao Huji yang terluka parah, perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah, Terima kasih, tetua pertama Tang. Terima kasih. Bajingan tua, Ying Gao Han segera mencengkeram kerah Tang Chen Xin dan berteriak dengan marah, Apa yang coba kamu lakukan? Memberikan ramuan abadi, apakah menurutmu tetua ini bodoh? Bagaimana mungkin ramuan kelas abadi itu palsu? Tetua ini tidak akan berani menipu tetua Wuji. Ini adalah hadiah dari tetua ketiga balai suci kuno segudang untuk tetua Wuji. Kata Tang Chen Xin dengan tatapan polos. Xiao Wuji melambaikan tangannya dengan susah payah, dan baru saat itulah Ying Gao Han melepaskan genggamannya. Tetua Agung Tang, silakan duduk. Kata Xiao Wuji lemah. Tang Chen Xin duduk dengan sopan dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua ini dan kepala balai secara diam-diam melihat pertempuran antara kuil langit berkobar dan jiwa naga. Meskipun kita tidak tahu kekuatan apa yang digunakan penguasa jiwa naga untuk melukai tetua Wuji, kita dapat melihat bahwa penguasa jiwa naga bukanlah orang yang sederhana. Omong kosong, teriak Ying Gao Han dengan suara rendah. Sejujurnya, teknik pangu jiwa naga jauh lebih kuat daripada teknik pangu kita. Selain itu, mereka memiliki banyak teknik pangu. Tetua ini ada di sini untuk membahas masalah penggabungan kekuatan. Tang Chen Xin berkata dengan sungguh-sungguh. Bergabung, Xiao Wuji sedikit mengernyit. Tang Chen Xin menganggup pelan dan berkata, Benar sekali. Ini juga merupakan tujuan dari ketua Ola. Bajingan tua, saat kepala balai keluar dari pengasingan, dia bisa membunuh penguasa jiwa naga kapan saja. Apakah kita masih perlu bekerja sama denganmu? Ying Gao Han berteriak dengan marah dan menatap tajam ke arah Tang Chen Xin. Ketua Ola Kuil Langit berkobar mungkin memiliki kekuatan, tetapi seseorang mungkin tidak akan membiarkanmu memperoleh teknik pangu dengan mudah. Tang Chen Xin menggelengkan kepalanya sedikit. Kuil abadi, Ji Zifeng mengerutkan kening dalam-dalam. Xiao Wuji berkata dengan lemah, kuil abadi seharusnya sudah terbangun. Bahkan jika belum, kuil guzun akan membangunkannya. Kuil abadi tidak akan menutup mata terhadap kekuatan teknik pangu. Tang Chen Xin berkata dengan sungguh-sungguh, tidak hanya kuil abadi, tetapi kuil kuno miryat juga tidak akan membiarkan kuil langit berkobar mengambil teknik pangu sendirian. Kalian semua telah melihat kekuatan teknik pangu jiwa naga. Kuil kuno miryat bertekad untuk mendapatkannya. Jiwa naga memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan yang dahsyat. Kita hanya bisa berhasil jika kita bersatu. Bahkan kuil abadi tidak akan berani bertindak gegabuh. Jika kita tidak bersatu, tiga kekuatan besar kuno akan seimbang dan bertarung sampai mati. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Kepala balai kuil Blazing Sky mungkin tidak dapat menghadapi jiwa naga meskipun dia sendiri yang mengambil tindakan. Feng Wu Chen ini tidak sederhana. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ada seseorang di belakangnya. Tang Chen Xin berbicara dengan sangat lugas. Jelas bahwa dia dengan tulus ingin bergabung. Kalimat terakhir Tang Chen Xin membuat Xiao Wu Ji dan yang lainnya menganggapnya serius. Teknik pangu tidak pernah muncul di dunia abadi kuno, tetapi jiwa naga memiliki begitu banyak teknik pangu yang kuat. Dari mana teknik pangu berasal? Dari mana penguasa jiwa naga memperolehnya? Memikirkan hal ini, Xiao Wu Ji dan yang lainnya menebak. Tetua Agung Tang, maksudmu penguasa jiwa naga mungkin memiliki ahli dari alam pangu di belakangnya? Atau bahkan seorang ahli dewa kuno? Ji Zifeng bertanya sambil mengerutkan kening. Ini hanya tebakan. Tidak ada yang tahu secara spesifik. Tang Chen Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, Justru karena kita tidak tahu, maka kita memiliki peluang menang yang lebih baik jika kita bergabung. Saya harap Tetua Agung Wu Ji akan mempertimbangkannya. Huff! Jika ada ahli dewa kuno di balik jiwa naga, bukankah kita akan mencari kematian jika kita bergabung? Ying Gao Han berkata dengan dingin. Tetua ini setuju untuk bergabung, kata Xiao Wu Ji lemah. Tetua Agung, si tua bangka Tang Chen Xin ini pasti sedang berbuat jahat. Jika dia bergabung dengan mereka, dia pasti akan merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita. Ying Gao Han berkata dengan tergesa-gesa. Tidak peduli bagaimana dia memandang Tang Chen Xin, dia tidak senang. Jangan katakan apa-apa lagi. Xiao Wu Ji menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lemah, bahkan jika ada ahli dewa kuno di belakang jiwa naga, dia tidak akan bertindak gegabuh. Ahli dewa kuno yang bertanggung jawab atas dunia abadi kuno tidak akan tinggal diam. Jika kuil langit berkobar dan kuil suci abadi bergabung, itu akan cukup untuk menghancurkan jiwa naga. Penatua Agung Wu Ji benar, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang ahli dewa kuno, kata Tang Chen Xin sambil tersenyum tipis. Xiao Wu Ji menatap Tang Chen Xin dan berkata, sebelum bertindak, kita harus menunggu kepala kuil keluar dari pengasingan. Tetua ini tahu betapa kuatnya penguasa jiwa naga. Tentu saja, Tang Chen Xin menganggup dan berkata sambil tersenyum, dengan bergabungnya Master Kuil Blazing Sky, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Baiklah, tetua ini tidak akan mengganggu pemulihan tetua Agung Wu Ji. Selamat tinggal. Tang Chen Xin tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang identitas Feng Wu Chen. Setelah Tang Chen Xin pergi, Ji Zifeng bertanya dengan serius, Tetua Agung, bukankah kita perlu melewati kepala kuil? Tang Chen Xin selalu licik. Kita tidak bisa begitu saja mempercayainya. Huff, tetua ini tidak pernah mempercayai Tang Chen Xin, Bajingan tua itu. Dia sudah berkali-kali merencanakan sesuatu terhadap kita di masa lalu. Ying Gao Han berkata dengan galak. Bisa dikatakan dia sangat membenci Tang Chen Xin. Xiao Wu Ji berkata dengan lemah, apapun alasan Tang Chen Xin, Apapun rencana jahatnya, apa yang dia katakan bukanlah tanpa alasan. Kita hanya akan memiliki kesempatan menang jika kita bergabung. Penguasa Jiwa Naga mampu menghancurkan ruang tetua ini dengan satu jari. Kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari Master Kuil. Kekuatannya mungkin sentiasa tentang seperti teman tangan lalu. Kekuatannya menang jika dia setuanya lalu. Kekuatannya mungkin ketua ini dengan Executive Punch January di Newton 커 acceptable itu tepura. Terima kasih.